Menteri Kooperasi UKM, Teten Mas Duki, melarang platform e-commerce menjual pakaian dan sepatu bekas impor. Larangan ini menindaklanjuti larangan dari Presiden Jokowi agar pakaian dan sepatu bekas tidak dijual di Indonesia. Menurut Teten, penjualan pakaian bekas dan sepatu bekas impor adalah ilegal, yang dapat mematikan produsen pakaian dan sepatu UMKM dalam negeri. Menurut Teten, maraknya jual-beli pakaian dan sepatu bekas impor akan memukul produsen pakaian dan sepatu UMKM dalam negeri. Penyelundupan sampah pakaian dan sepatu bekas ini tidak sejalan dengan gerakan bangga buatan Indonesia yang saat ini diupayakan oleh pemerintah agar masyarakat membeli dan memakai produk-produk UMKM. Dan e-commerce, saya sudah berbicara dengan penonton e-commerce supaya tidak lagi mereka menjual produk-produk bersama-sama pakaian dan sepatu e-commerce. Terima kasih.